Pada pertemuan ketiga ini, kita belajar metode Gauss-Siedel. Metode ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linier. Metode Gauss-Siedel ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, ataupun metode inverse. Kenapa? Karena metode ini dapat menyelesaikan lebih dari 50 sistem persamaan linier. Karena sebelumnya kita belajar, namanya metode eliminasi Gauss maupun metode eliminasi Gauss-Jordan itu hanya bisa menyelesaikan sistem persamaan linier di bawah 50 sistem persamaan linier. Sedangkan pada metode Gauss-Siedel ini, kita dapat menyelesaikan lebih dari 50 sistem persamaan linier. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya adalah iterasi atau perulangan. Nah, kondisi perulangan ini dilakukan terus menerus sampai dengan solusinya itu convergent. Convergent itu apa sih? Convergent adalah di mana kondisi ketika solusinya itu tidak akan berubah lagi. Artinya dia tetap, gitu ya. Oke, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita membuat persamaan linier dari sistem persamaan linier yang ada pada soal. Terus, kalau kita sudah buat persamaan linier dari SPL-nya, maka langkah kedua adalah kita melakukan iterasi dengan cara mensubstitusi tebakan tebakan awalnya. Nah, tebakan awal ini biasanya udah ada nih di dalam soalnya. Gitu. Nah, tebakan iterasi ini dilakukan terus menerus sampai dengan nilai galatnya lebih kecil dari batas toleransi. yang udah ditentukan. Nah, biasanya itu batas toleransi itu udah ditentukan di dalam soalnya. Contoh ya, kita langsung masuk ke contoh aja nih biar gampang. Misalnya ada persamaan linier 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 9. Itu satu sistem persamaan linier. Selanjutnya, 6X2 ditambah 2X3 sama dengan 18. Next, X1 ditambah 2X2 ditambah 8X3 sama dengan 29. Ini merupakan 3 persamaan linier dengan 3 variabel. Kenapa sih 3 variabel? Karena ada yang namanya X1, X2, dan X3. Dengan tebakan awal tebakan awal dari X1, X2, dan X3 itu adalah 0, 0, dan 0. Ini artinya tebakan untuk X1 adalah 0, tebakan awal untuk X2 adalah 0, dan tebakan untuk X3 adalah 0. dengan batas toleransinya itu adalah untuk X1, X2, dan X3 itu masing-masing adalah 0,3, 0,3, dan 0,3. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya gimana sih? Langkah pertama, kita udah tau ya, membuat persamaan linier, nih, langkah pertama nih, membuat persamaan linier dari sistem persamaan linier. Maksudnya gimana sih? Sama gak sih, Bu? Sama yang, apa, soalnya gak sama. Langkah pertama adalah ini kita punya yang namanya 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 9. Untuk sistem persamaan linier yang pertama, nilai X1, 4X1 itu kan sama dengan 9, X2 yang disini nih, ini pindah ruas ke ke kanan, jadi di kurang X2, lalu untuk yang X3 juga gitu, X3-nya pindah ke ruas kanan, jadi minus X3. Selanjutnya, karena kita cuma pengen X1, maka 9 min X2 min X3 dibagi dengan 4, karena 4 di ruas kiri itu akan menjadi dibagi di ruas kanan, seperti itu. Ini untuk persamaan linier untuk SPL yang pertama. Gimana untuk SPL yang kedua? Ini untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang SPL yang kedua adalah, kita kan punya 6X2 nih, yang disini. Nih, 6X2, maka kita punya di ruas kanan adalah 18, lalu ini 2X2 pindah ruas ke kanan, jadinya adalah minus 2X3, sorry, 2X3 pindah ruas ke kanan, jadi minus 2X3, gitu ya. Ini saya hapus biar nggak bingung. Oke. Gitu. Oke. Next. Selanjutnya, berarti kita punya nih, untuk X2, untuk X2, berarti sama dengan apa? 18 minus 2X3 dibagi dengan 6, gitu ya. Jelek nih, tiga-nya. Bener, ah, jadinya cakep. Oke. Gitu ya. Nah, kita udah punya nilai X2 dari sistem persamaan linear yang kedua. Nah, untuk sistem persamaan linear ketiga, berarti kita punya X3, ya kan? Berarti 8X3, coba lihat disini, 8X3. Nah, untuk kita mencari persamaan dari X3 adalah berarti sama dengan 29 dikurang X1 dikurang 2X2. Gitu ya. Berarti untuk X3 sama dengan kita punya 29 min X1 min 2X2 dibagi dengan 8. Gitu kan. berarti langkah pertama kita udah punya nih. X1 sama dengan 9 min X2 min X3 dibagi 4. X2-nya adalah 18 min 2X3 dibagi 6. Dan X3 adalah sama dengan 29 min X1 min 2X2 dibagi dengan 8. 8. Nah, kita selanjutnya adalah ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita melakukan iterasi. Lakukanlah iterasi atau perulangan. Sampai dengan apa? Sampai dengan nilai dari galatnya itu lebih kecil dari batas toleransinya. Gitu. Nah, untuk iterasi iterasi pertama kita punya tebakan awal itu kan X1 X2 X3 adalah berapa X1 X2 X3-nya tadi ini ya 0 0 dan 0 gitu kan berarti X1 nilainya 0 X2 nilainya 0 dan X3 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita masukkan X1 sama dengan tadi kita punya apa sih X1-nya? Nih, kita punya X1-nya adalah yang ini. Ya kan? Berarti kita masukkan 9 minus X2 minus X3 per 4. Karena kita punya tebakan awalnya adalah X2-nya 0 dan X3-nya 0 maka langsung aja kita masukkan. 9 minus X2-nya 0 minus X3-nya 0 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2,25. Selanjutnya, nilai X2-nya berarti adalah ini nih. Lihat lagi ke atas nih. Kita punya X2 sama dengan 18 min 2 X3 dibagi dengan 6. berarti di sini kita punya 18 minus 2 X3 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa sih? 18 minus 2 dikali X3. X3-nya masih berapa? Sudah kita temukan belum? Belum kan? Berarti kita masih pakai tebakan yang awal dikali dengan 0 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa sih? 18 dikurangi 2 kali 0 0 ya. Jadi 18 dibagi 6 hasilnya adalah di 3. Gitu. Berarti kita udah punya X1 kita punya X2 berarti selanjutnya adalah X X3 X3 adalah kita punya persamaannya ini nih. Nih. Berarti X3 bersamanya adalah 29 min X1 min 2 X2 dibagi 8 sama dengan 29 min X1 pakainya yang mana? Jangan pakai yang ini lagi ya. Tapi kita pakai adalah nilai yang X1 yang awal eh bukan yang awal yang sudah kita temukan. Berarti kita pakai X1-nya adalah 2,25 minus 2 dikali X2-nya mana? Bukan yang 0 ya. Tapi adalah X2 yang sudah kita temukan. Nilainya adalah 3. Sorry. 3 gitu ya. Dibagi dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2, 5 9 gitu ya. Nah, berarti kita sudah dapat nih nilai X1, nilai X2, dan nilai untuk X, X3-nya. Kalau sudah, berarti kita step selanjutnya adalah kita menghitung yang namanya galat. Galat itu dihitung adalah dengan cara untuk galat X1 adalah nilai X yang sudah kita temukan dikurang dengan nilai X1 pada tebakan awalnya 0 ya. Itu yang ini ya. Maka hasilnya adalah 2,25. Nah, untuk galat X2 adalah ini yang kita punya X2-nya adalah 3 ya. Berarti 3 dikurang tebakan awal untuk X2 adalah 0 dikurang 0. Hasilnya adalah 3. Untuk galat X3 adalah 2,59 dikurangin 0 ya. Mutlak ya. Jangan lupa ini adalah mutlak. Jadi, mau hasilnya negatif juga tetap hasilnya adalah positif. Jadi, galat untuk X3 adalah 2,59. Karena untuk galat X1 adalah 2,25 artinya dia masih lebih besar kan dari tebakan awal eh, sorry, dari batas toleransi. Batas toleransi kita apa? ini batas toleransi kita. 0,3 untuk masing-masing nilai X1, X2, dan X3. Karena semua masih lebih besar dari 0,3 gitu kan ya. Maka ini iterasinya masih lanjut ya. Nah, masih lanjut berarti kita masuk ke iterasi ke kedua. Kedua dengan tebakan awalnya apa? tebakan awal untuk nilai X1 X2 dan X3 adalah X1 berapa? Ini kita punya 2,25 X2 adalah 3 dan X3 adalah 2,59 sudah berubah ya. Jangan pakai tebakan awal lagi yang 0 sama 0 tapi sudah ketemu nih X1 2,25 X2 3 dan X3 adalah 2,59 selanjutnya berarti kita tinggal melakukan seperti tadi kita cari nilai X1 yang baru gimana caranya pakai persamaan yang ini yang ini ya jadinya 9 dikurangin X2 dikurangin X 3 dibagi dengan E 4 kesamping aja ya biar gampang jadinya 9 kurangin X2 nya yang mana X2 nya adalah yang baru yaitu 3 min X3 nya adalah X3 yang baru juga 2,5 9 dibagi dengan 4 hasilnya berapa sih oh ternyata hasilnya 0,85 untuk X2 adalah apa tuh tadi 18 min 2 X3 dibagi dengan 6 sama dengan 18 min 2 kali X3 X3 nya adalah 2,5 9 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2,14 gitu ya nah untuk X3 nya gimana X3 sama 29 min X1 min 2 X2 dibagi dengan 8 berarti 29 dikurangin X1 nya pakai yang pakai yang baru 0,85 gitu ya 0,85 dikurangin 2 dikali X2 nya pakai yang baru juga nih 2,14 jadi 2,14 dibagi dengan 8 hasilnya berapa sih oh ternyata hasilnya adalah 2,98 gitu hasilnya ini ya untuk X3 nya oke selanjutnya kita menghitung galatnya nih untuk galat X1 adalah yang baru gitu ya 0,85 dikurangin nilai X yang lama yang lamanya berapa nih yang lamanya untuk X1 2,25 gitu ya 2,25 hasilnya berapa sih minus 1,4 gitu ya tapi karena ini ada nilai mutlaknya nih maka hasilnya tetap positif jadi 1,4 galat untuk X2 adalah nilai yang baru nih 2,14 dikurangin yang lamanya nilai dari X2 yang lama adalah tiga hasilnya adalah 0,86 next galat untuk X3 adalah 2,90 8 kurangin dengan ini nih yang lama 2,5 9 berarti hasilnya adalah 0,39 nah untuk galat X1 X2 X3 masih lebih besar dari batas toleransi nggak sih 1,4 lebih besar ya dari 0,3 gitu kan 0,86 juga lebih besar dari 0,3 dan 0,39 juga lebih besar dari 0,3 karena semuanya masih lebih besar dari 0,3 maka iterasi masih lan lanjut gitu ya karena iterasi masih lanjut berarti kita masuk ke iterasi ke ketiga tebakannya menjadi X1 X2 X3 nya itu jadi apa jadi 0,85 untuk X1 2,14 untuk X2 dan 2,98 untuk X X3 gitu ya berarti kita cari lagi nilai X1 nya X1 sama dengan 9 min X2 min X3 dibagi 4 oke terus gimana 9 min X2 nya berapa 2,14 min X3 nya berapa 2,98 dibagi dengan 4 hasilnya berapa sih hasilnya adalah 0,97 gitu untuk X1 untuk X2 nya 18 min 2 X3 dibagi 6 hasilnya adalah 18 min 2 kali X3 X3 nya berapa 2,98 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2 gitu ya oke next untuk X3 nya 29 min X1 min 2 X2 per 8 berarti 29 min X1 nya pakai yang mana pakai yang baru dong yang barunya berapa 0,97 0,97 gitu ya 0,97 min 2 kali minus ya ini ya min 2 kali X2 X2 nya berapa ini 2 yang baru 2 dibagi dengan 8 maka hasilnya adalah T 3 gitu ya nah kita udah dapet X1 udah dapet X2 udah dapet X3 yang baru maka langkah selanjutnya adalah kita cari yang namanya galat galat untuk X1 adalah nilai yang baru kita punya 0,97 untuk X1 dikurang dikurang berapa sih yang lama nih 0,85 0,85 sorry mutlak ya berarti hasilnya berapa sih 0,12 galat untuk X2 gimana 0 eh sorry 2 dikurangin 2,4 1,4 sama dengan 0,14 galat untuk X3 nya adalah mutlak dari nih 3 gitu kan ya 3 dikurangin yang baru nih eh yang lama sorry 2,98 98 gitu ya 0,02 kita cek nih batas seleransi nya untuk galat X1 0,12 0,12 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,3 sih lebih kecil ya lebih kecil dari 0,3 nah untuk galat X2 0,14 lebih kecil juga dari 0,3 galat yang ketiga untuk X3 adalah 0,02 juga lebih kecil dari 0,3 karena tiga-tiganya sudah lebih kecil dari 0,3 maka iterasi nya berhenti gitu ya nah kalau iterasi nya berhenti maka tidak usah dilanjutkan lagi berarti hasilnya sudah converging sudah tidak lagi berubah gitu ya berarti nilai atau solusinya solusi untuk X1 X2 X3 itu yang mana bukan nilai galatnya ya tapi adalah nilai yang terakhir nih untuk X1 X2 dan X3 nya berarti berarti 0,97 untuk X1 X2 nya adalah 2 dan X3 nya adalah 3 seperti itu itu adalah solusinya dan untuk kalian ketahui bahwa jika nih coba lihat disini misalnya hasilnya disini misalnya hasilnya yang disini nih misalnya untuk X2 nilainya masih galatnya itu masih 0,34 gitu misalnya disini kalau 0,34 kan artinya lebih besar ya dari 0,3 kalau itu ada 1 aja galat yang lebih besar dari batas toleransinya walaupun ada 2 misalnya X1 sama X3 nya itu lebih besar lebih kecil dari batas toleransinya maka iterasi masih tetap berlanjut gitu ya iterasi akan berhenti ketika semua nilai galat baik itu dari X1 X2 dan X3 nya itu harus lebih kecil dari batas toleransi gak boleh cuma salah satunya aja atau 2 doang gitu atau tapi memang harus 3-3 nya gitu ya 3-3 nya harus lebih kecil dari batas toleransinya maka iterasi baru boleh dikatakan berhenti artinya solusinya sudah konvergen oke saya rasa cukup untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan walaupun kita belajar online gitu ya tapi jangan khawatir jika kalian masih bingung boleh tanya ke saya melalui google classroom oke sampai ketemu minggu depan di pertemuan keempat kita masih tetap sama dengan apa pertemuan online gitu ya pembelajaran secara online tetap di google classroom oke terima kasih wabila 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat